Halo sahabat petani milenial, di hadapan kita ini adalah tanaman horti berupa mentimun, yang rutin saya lakukan pengaplikasian menggunakan cairan yang tinggi akan unsur kalsium dengan bahan utama susu basi yang telah kami lakukan fermentasi. Bukan hanya tanaman mentimun saja yang bisa dilakukan, bahkan tanaman tomat, cabai, salada, dan lain sebagainya. Tanaman ini saya lakukan aplikasi seminggu sekali dengan cara diseprai, dan 100% tidak menggunakan pupuk kimia sekaligus. Di sini ada tanaman terong dalam polybag dan ini masih usia dini. Teman-teman bisa lihat pertumbuhannya yang begitu subur dan daunnya yang cukup lebar. Jadi seperti apa cara pembuatan cairan POC yang tinggi akan kalsium? Simak saja dulu videonya sampai habis dan jangan di skip, agar teman-teman tidak salah paham. Sebelum berlanjut, simak dulu intro yang satu ini. Di hadapan kita ini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Jadi bahan utama yang saya siapkan yaitu starter dari POC susu basi yang sudah jadi. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan EM4 sahabat tani. Aroma dari hasil fermentasi ini, sama sekali tidak berbau melainkan seperti aroma susu yang sangat segar sekali. Nah kemudian saya siapkan susu basi satu botol. Susu ini saya dapatkan dari sisa susu bayi yang tidak habis diminum, daripada dibuang cuma-cuma. Lebih baik saya manfaatkan dalam pembuatan POC. Kemudian bahan selanjutnya saya siapkan molase atau tetes tebu. Kalau teman-teman tidak punya tetes tebu, bisa gunakan gula merah atau gula pasir yang sudah dicairkan. Cairan gula ini sangat penting untuk bahan energi atau makanan para mikroorganisme, agar proses fermentasi berhasil sesuai harapan. Kemudian untuk bahan yang terakhir saya siapkan madu asli dari alam. Madu ini merupakan sumber dari banyak unsur yang penting bagi tanaman, seperti zat besi, kalsium, magnesium, seng, fosfor, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir kita siapkan botol bekas yang steril. Botol ini saya gunakan untuk wadah atau penyimpanan bahan fermentasi yang kita buat. Oke tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita berlanjut ke proses pembuatannya. Jadi langsung saja kita tuangkan susu basinya ke dalam botol yang sudah kita siapkan. Setelah kita masukkan susu basinya, kemudian kita tuangkan molase atau tetes tebu, bisa juga gunakan gula merah yang sudah dicairkan. Kemudian kita masukkan madu asli ke dalam campuran, cukup tuangkan 2 sendok makan saja. Setelah itu kita masukkan starter dari POC susu basi yang sudah jadi. Sebelum kita menuangkan, lakukan pengadukan terlebih dahulu. Cukup kita masukkan 5 sendok makan, untuk 1 liter 500 ml dari susu basi. Saya kira cukup. Terakhir kita lakukan pengocokan agar tercampur secara merata, dan penyimpanan di tempat yang benar-benar teduh, tanpa terkena sinar matahari langsung. Kita lakukan fermentasi selama 2 minggu atau 14 hari. Jangan lupa untuk membuka penutupnya minimal 2 hari sekali. Ada 6 jenis unsur hara makro yang membantu pertumbuhan tanaman, yakni nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Keenam unsur hara tersebut dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang cukup. Begitu pula dengan kandungan yang terdapat dalam POC susu basi yang tinggi, akan unsur kalsium, cairan ini hampir setara dengan kandungan yang terdapat dalam ekstra kalsium dalam kemasan. Jadi dalam kesempatan ini, saya akan lakukan pengaplikasian langsung ke tanaman, menggunakan hasil POC dari susu basi, dan saya sudah siapkan alat sprayer mini. Sprayer ini sudah saya isikan air sebanyak 2 liter, air yang saya gunakan air sumur. Lanjut kita gunakan cairan POC ini cukup 5 sendok makan untuk 2 liter air bersih. PEMBICARA 1 Kita lanjut dengan penyemprotan secara merata, ke setiap tanaman, dengan volume sedang. Oke sahabat petani, Sampai disini dulu video dari saya, jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini sampai saat ini. Semoga sehat selalu dan rejekinya makin banyak lagi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!